Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya siten isi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke ini ada Zenfone 5 ya dalam keadaan boot loop di video sebelumnya saya sudah berikan trik ya Bagaimana cara masuk di droid boot jika gagal terus nah ini saya akan melanjutkannya dengan cara seperti di video sebelumnya ya yaitu dengan pengecasan lalu tekan volume up plus tombol power sehingga kita bisa masuk ke droid boot kasus di Zenfone seringkali terjadi seperti ini ya jika boot loop kita tidak bisa masuk karena kita akan lakukan hard reset ataupun melakukan flash tapi terkendala di saat kita akan masuk ke recovery system ya dan di Asus ini jika kita bisa masuk ke droid boot otomatis kita bisa hard reset sekaligus kita bisa flash HP nya nah untuk flash HP di Asus bisa melakukan lewat tools namanya itu Asus flash tool itu harus masuk ke fastboot mode ataupun lewat adp set load ya Nah itu prosesnya menggunakan PC semua untuk flashnya oke matikan HP nya tekan terus tombol power sampai mati ya sekarang kita akan masuk ke recovery system atau droid bootnya dengan kombinasi volume up plus tombol power secara bersamaan Nah seperti ini kan tidak mau muncul ya droid bootnya nah untuk kasus ini umum terjadi di Zenfone nggak tahu kenapa saya seringkali temui kasus kayak gini ya di Zenfone saat kita mau hard reset itu tidak bisa masuk ke droid boot nah caranya seperti di video sebelumnya ya sambil di charge lalu tekan tombol volume up plus power secara bersamaan hingga muncul logo asus lalu setelah muncul logo asus dilepas charge nya sama lepas tombol power apa volume up nya sehingga kita tunggu masuk ke tampilan droid boot nah ini tampilan droid boot nya ya di situ terdapat opsi recovery factory reset fastboot untuk melakukan flash ya oke kita akan lakukan hard reset saja ya dan untuk hard reset saya pilih recovery recovery saja jadi saya pilih recovery bukan factory reset sebentar ini tombolnya nggak ada saya pilih recovery kita tunggu dia secara otomatis restart ya namun bila sobat semua menemui kasus boot loop tapi bisa dilakukan hard reset atau droid boot ya lakukan langsung saja ya hard reset ya ini proses erasing nya ya kita tunggu nah pertanyaannya adalah bang tekso saya coba sambil charge tombol power up plus power kok tetap tidak mau berarti itu kemungkinan memang file boot.img nya yang rusak ya kalau yang file nya yang rusak ya otomatis kita harus melakukan lewat PC ya repair atau unbreak nya itu lewat PC dengan bantuan PC dan bagaimana caranya sesing saja di YouTube ya ada beberapa yang sudah membahasnya oke ini sudah restart ke tampilan awal ya setelah kita lakukan erasing jadi kalau kasusnya sampai ke metode pengecasan lalu tekan volume up plus tombol power tidak bekerja otomatis file img nya yang memang korup atau rusak ya solusinya flash file img nya atau file boot.img nya itu dengan PC ya jadi metodenya itu ada beberapa metode bisa melewat command prompt atau cmd ataupun yang lainnya itu bisa kita coba cari di sesing YouTube ya nah ini sudah muncul ke tampilan seperti ini layaknya setelah dilakukan hard reset seperti umumnya ya nah ini langsung next next saja ya jadi ini tanpa melakukan flash ini masih masih stabil di room yang sebelumnya ya dan ini kayaknya masih versi kitkat nah gitu saja ya mudah dan gampang ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati